Intro Saudara saatnya kita simak sejumlah informasi menarik dan inspiratif dari penjuru tanah air dalam cerita Nusantara. Kali ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Manado, Sulawesi Utara dan Gorontalo. Sudah bersiap ada dua jurnalis Kompas TV, ada Yana Mika Singal di Manado dan Elma Wijaya di Gorontalo. Kita ke Manado terlebih dahulu, Yana jadi ada informasi apa yang menarik yang bisa dibagikan kepada pemirsa Kompas TV di Kompas Siang hari ini? Saudara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar program mudik gratis bagi masyarakat yang kendak merayakan Natal dan Tahun Baru di Kampung Halamanya. Pempro Sulut menyediakan layanan transportasi darat dan laut untuk mengangkut para pemudiknya. Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Stephen Kando, melepas keberangkatan 350 peserta mudik gratis di halaman kantor Gubernur Sulut, Kamis Pagi. Para peserta program bertajuk Pulang Kampung Frey atau Pulang Kampung Gratis ini terlihat bersuka cita karena bisa mudik tanpa mengeluarkan biaya. Mereka mudik menggunakan bus yang telah disiapkan Pempro Sulut dengan rute Manado Kota Mubagu Doloduo dan Manado Likupang. Program mudik gratis juga melayani hingga ke wilayah perbatasan dengan menggunakan transportasi laut. Melalui program ini, Pempro Sulut berharap bisa meringankan beban ekonomi masyarakat yang ingin merayakan Natal dan Tahun Baru di Kampung Halaman. Pempro Sulut berharap kecil dengan 300 ribu sudah bisa beli macam-macam. Ini juga meringankan beban mereka, terus beban. Dulu juga dengan adanya binas yang memberi contoh, mudah-mudahan bisa diinspirasi juga pelaku-pelaku transportasi yang swasta lain supaya mengatur organisasi pengakutannya dengan baik, aman, tertat dengan melalui tas. Dan ketiga, tentu saja ini wujud kemurian dari Pak Ibu Benul terhadap rakyat Sulawesi Utara dalam menyambut rata-rata baku. Minta himbawan Pak, mungkin ke Pembudik Pak? Ya, para pembudik supaya sesuai aturan, jangan terketipan, jangan mendorong sopir-sopir untuk kecepatan tinggi. Pembudik Pak, mungkin masih banyak yang membantu kecepatan tinggi. Untuk rute laut, Pemperusulut menyiapkan transportasi laut di Pelabuhan Bitung dan Pelabuhan Lekupang yang akan berangkat pada 22 Desember 2023. Terima kasih Elma dari Gorontalo dan sebelumnya juga ada Yanemike dari Manado. Sehat-sehat selalu teman-teman. Terima kasih telah menonton!